Intro Hai Assalamualaikum Balik lagi di channel aku Lahia Video kali ini aku mau share Keseharian aku aja Karena Kai lagi sakit Jadi gak kemana-mana ya Nah yang pertama Aku mau unboxing paket aku Yang kemarin aku order dari Sopi Ini isinya adalah Paket untuk empasinya Kai Tapi sebelum buka paketnya Jangan lupa untuk klik Tombol like, komen-komen Dan subrek ya mom Alias subscribe Oke langsung aja kita unboxing Aku dapat hadiah ya Atau dapat bonus 1 masker Jadi aku ordernya ini Di Irfan Zigni 22 Untuk linknya nanti aku tulis di deskripsi Isinya ada kacang merah Sama 1 paket Keju dan unsalted butter Sebenernya aku juga gak tau ya Ini kacang merah ini diolahnya kayak mana Tapi ya seperti biasa Masak apapun Kalau gak bisa caranya Atau gak tau resepnya Aku selalu nonton di Youtube Kalian gitu juga gak sih Suka nonton resep-resep masakan di Youtube Nah ini dia keju sama unsalted butternya Udah ada boxnya Jadi aku beli kacang merah tadi itu Harganya 8.000 rupiah aja Terus paket hemat empasinya Ini 60.000 rupiah Untuk unsalted butternya Ini mereknya Ancor Biasa aku pake Disebut ya ini Ancor Endorse atau Ancor Endorse Ya jadi isinya ada 10 Sama kejunya Belchube Atau apa sih dibacanya ini Belchube Isinya ada 24 piece Next paket yang kedua Ini aku beli apa ayo Ini bungkusnya gede banget Benar sekali Ini adalah tisu Tisu kompor Tisu dapur Alias tisu kokotoran di dapur Aku tuh udah sering banget Beli tisu yang kayak gini Soalnya kenapa Ini tuh praktis banget Dibanding kita pake elap Atau ngelap-ngelap pake bahan gitu kainnya Ini tisunya juga udah kayak kain gitu Jadi ini tuh tisunya bisa dicuci Satu kali kita ambil itu ada 4 lembar Tebal banget Pokoknya ini enak deh dipakenya Kalau aku sih gak dicuci lagi Tapi langsung dibuang aja Aku beli tisu ini di Rindu Shop 17 Sudah star seller Harganya Rp30.800 Nah ini tadi untuk kacang merahnya Aku langsung masukin aja di jar kayak gini Jar yang kedap udara Supaya bagus terus ya kacangnya Terus ini juga unsalted butter sama kejunya Karena udah ada boxnya Jadi aku gak masukin kemana-mana lagi Disimpan aja di box yang ini Oh iya Mams Jangan lupa ya Kalau beli apapun Apalagi buat si baby Lihat dulu untuk tanggal expire-nya Takutnya nanti udah expire Oke kita langsung aja masak untuk Kai Nah yang pertama ini aku masak Ada tempe, keju, unsalted butter, udang, brokoli, sama nasi Jadi aku gak pake beras ya Aku tambahin juga bawang merah sama bawang putih Aku iris Ini untuk aroma dan perasa aja Supaya masakannya lebih nikmat Mat, 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 nikmat Sebenarnya aku gak terlalu paham Atau gak terlalu mahir Bikin empasi untuk baby ya Mams Tapi sebisa mungkin Aku gak beli makan Kai di luar Atau gak terlalu sering juga Untuk makanan instan Karena menurut aku Kalau masak sendiri itu Mau bisa atau enggak Enaknya seperti apa Tapi kebersihannya terjamin Dan pastinya lebih sehat Jadi ini adalah menu kesukaannya Kai Jadi kalau aku masak udang brokoli tempe ini Kai itu makannya lahap banget Pokoknya seneng deh Kalau baby atau anak makannya lahap Apalagi masakan kita sendiri kan Mams Ya gak sih Pokoknya damai hati ini deh Kalau anak mau makan Nah kalau aku Mams Keju itu kadang aku parut Kadang aku masukin gitu aja Pakai kaldu bubuk juga Ini kaldu ayam Masaknya sih udang Tapi pakai kaldunya kaldu ayam Tenan-naonnya Yang penting mah enak Endolita ya Dikarenakan masak buburnya Kai Agak sedikit lama Jadi aku nyambi Ini aku kumpas bawang Sama iris-iris cabai Ini rencananya Aku mau bikin nasi goreng Kesukaannya papinya Kai Pokoknya kalau kata papinya Kai itu Nasi gorengnya aku tuh Tidak ada matinya Gak ada matinya deh pokoknya Katanya enak-enak Kode-kode-kode Biar dimasakin tiap hari Nah ini ya Kita masak nasi goreng Gak apa-apa ya Ini kekenceng nah hideng Kekenceng Kekenceng tuh kalau bahasa Sunda ya Alias wajan Wajannya hideng Hitam Gak apa-apa ya Yang penting masakannya enak Jadi aku masak nasi goreng Nyambi sama masak buburnya Kai Ini masakin dulu telurnya Mau aku angkat Kalau telurnya udah mateng Karena kalau aku sih kurang suka Diorak-arik sampai hancur gitu Kayak bau amis gitu deh Kalau di nasi goreng Nah sambil masak Aku mau ngobrol-ngobrol dulu ya Mams Jadi hari ini tuh tanggal 23 Januari Ini adalah hari ulang tahunku Yeay Doakan aku ya mam Supaya sehat selalu Panjang umur Anak-anak juga semuanya sehat Pokoknya apa yang dicita-citakan Tercapai Berkah juga di usia sekarang Dan doa yang terbaik juga Untuk kalian semua yang ada disana Amin Selamat menikmati Oke buburnya udah mateng Nasi goreng juga udah mateng Kita sajikan aja nasi gorengnya Karena yang request nasi goreng udah menanti Oke ini makanannya Kai Atau buburnya Kai udah mateng Tapi aku blender lagi Karena Kai masih 8 bulan Jadi teksturnya tuh masih agak-agak Halus Halus-halus kasar Pokoknya rada-rada halus-halus kasar gitu deh Wajib di blender lagi Nah ini buburnya aku blender Pakai cuper Cuper mito ciba Dan ini hadiah ulang tahun Waktu tahun 2020 Dari papinya Kai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah jadi ya Jadi dua tempat ini Aku sisihkan untuk makan siang sama makan malam Yang satu lagi Aku taruh di mangkuk Ini untuk sarapan sekarang Oke mari kita makan Lahap banget ya Kai Oke sampai sini dulu aja video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton